Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sekarang pembelajaran TIK atau komputer kita akan belajar membuat karya dengan Microsoft Word Part 2 atau Part 2 yaitu membuat papan pengumuman. Silahkan buka buku modul anak-anak halaman 17. Kita akan praktek. Kita mulai ya. Nah anak-anak, mari kita mulai. Pertama-tama langkah kerjanya, silahkan anak-anak semua buka program Microsoft Word kalian di laptop atau komputernya. Setelah itu, pilih menu Insert dan pada tab Illustration ini kalian klik Icon Shape. Banyak ada pilihan di sini ya. Miss Rizka akan memilih pada pilihan Callouts. Lalu Miss Rizka akan klik Icon Oval ini, Bubble yang Oval. Selanjutnya, klik dan tahan lalu geser mouse sampai membentuk objek oval yang kalian inginkan besarnya. Kemudian, lepaskan kliknya. Lalu, setelah ini, setelah jadi seperti ini, klik dua kali pada tengah-tengah objek. Nah, di sini kita bisa memberikan teks sesuai yang anak-anak inginkan. Miss Rizka akan memberikan teks pengumuman yaitu, sedang belajar. Jangan diganggu. Nah, sekarang kita akan mengubah atribut hurufnya. Blok terlebih dahulu, Lalu, kita ubah fontnya menjadi lebih cantik. Miss Rizka akan menggunakan font bernama Albertus Extra Bold. Lalu, kita ubah juga ukuran fontnya. Menyesuaikan dengan besarnya shape-nya ya. Lalu, Miss Rizka juga akan mengubah warna dari fontnya. Warna kuning. Nah, setelah seperti ini, sudah cantik fontnya ya. Lalu, Miss Rizka akan mengubah juga sudut dari bubble oval ini menjadi ke atas. agar nanti Miss Rizka bisa gantungkan di depan pintu kamarnya Miss Rizka. Untuk mengubah, kita tinggal menggeser saja. Klik dulu icon shape-nya ini. Lalu, kita klik ujungnya. Lalu, kita geser ke atas. Ya, seperti ini. Setelah itu, Nah, setelah itu, Miss Rizka akan mengubah background dari shape-nya ini. Dari warna biru, Miss Rizka ubah menjadi yang lebih cantik. Dengan cara, klik icon shape-nya ini. Lalu, klik kanan mouse. Klik icon shape. Lalu, klik kanan mouse. Nah, sampai muncul seperti ini. Pilih format shape. Klik format shape akan muncul seperti ini. Nah, kita akan mengubah background-nya ya. Ini warna biru. Kalian juga bisa mengubah polos dengan warna-warna lain, seperti warna kuning, warna merah. Selain mengubah warna, Kalian juga bisa mengatur transparansinya. Bisa lebih putih, bisa merah pekat. Lalu, kita juga bisa memilih gradient fill. Gradian fill ini seperti ada gradasi ya. Nah, di sini banyak ada warna-warnanya. Kalian silahkan pilih. Bisa juga mengubah gradient-nya dari atas ke bawah, samping, lingkaran, seperti itu. Selanjutnya, bisa juga kalian ubah picture or texture fill. Untuk melihat tekstur yang lain, lihat pilihan tekstur ini, lalu klik. Dan kalian bisa menemukan tekstur-tekstur lainnya. Nah, tapi Miss Rizka akan menggunakan yang warna ungu tadi. Nah, sudah jadi. Seperti ini, sudah cantik. Nah, kalian bisa print, tetapi tidak dikumpulkan ya. Boleh difoto saja seperti ini. Selanjutnya, jika sudah jadi, papan pengumumannya seperti ini, ingat, di-save pekerjaan kalian. Kita save. Lalu, dengan nama kalian, kelas, nomor absen. Nomor absen berapa? Seperti itu, misalnya ya. Lalu, save. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi praktek membuat papan pengumuman dari Miss Rizka. Silahkan, anak-anak, coba di rumah. Dan, ingat kirimkan hasil karya kalian di WA Privadi Miss Rizka ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax